Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Kemenangan Persita Tangerang di Pekan 29 Liga 1 2023 hingga 2024, Rabu, 13-3 2024, ternyata tak mampu menggeser Arema Bahkan, tim berjuluk pendekar Cisadane itu tetap berada di posisi 16 alias zona degradasi Tambahan 3 poin usai mengalahkan Arema 4-3 hanya membuat jumlah poin Persita menjadi 31 Sementara, kekalahan di markas Persita hanya membuat Arema turun ke peringkat 15 PSS Leman yang baru akan bermain menjamu Borneo FC Samarinda Kamis, 14 Maret 2024, malah naik ke peringkat 14 menggusur Arema Kebetulan, koleksi poin kedua klub itu sama-sama 31 poin dengan Persita Lantas, kenapa secara berurutan peringkat 14, 15, dan 16 ditempati PSS, Arema dan Persita? Di sini, PT Liga Indonesia Baru, LIB, sebagai operator kompetisi sudah tepat dalam menetapkan peringkat dalam kelasemen sementara tersebut Regulasi kompetisi Liga 1 2023 hingga 2024 telah mengatur bagaimana cara menetapkan peringkat di kelasemen dalam pasal 9 tentang sistem kompetisi Lebih detail lagi ada di poin 4 mengenai penentuan peringkat di kelasemen regular series Syarat pertama dalam menentukan peringkat di kelasemen adalah jumlah poin yang didapatkan dalam semua pertandingan yang dijalani klub tersebut Seperti yang dijelaskan butir Lantas, bagaimana dengan kasus PSS, Arema dan Persita yang punya poin sama-sama 31? Dalam butir D. Dijelaskan, apabila terdapat dua klub atau lebih memiliki jumlah poin yang sama, maka penentuan peringkat ditentukan berdasarkan beberapa kriteria Yang pertama dipakai adalah head-to-head Urutan kriteria head-to-head yang digunakan mulai dari A. Jumlah poin yang lebih tinggi Poin itu didapat masing-masing klub dari pertandingan-pertandingan yang telah dimainkan hanya di antara klub-klub terkait yang memiliki jumlah poin yang sama Dalam kasus PSS, Arema dan Persita, keriria jumlah poin tak bisa dipakai Pasalnya, Arema dan PSS belum saling bertemu dalam dua laga di putaran pertama dan kedua Sedangkan Arema Persita, dan Persita PSS sudah pernah selisih gol yang lebih baik dari masing-masing klub dari pertandingan-pertandingan yang telah dimainkan hanya di antara klub-klub terkait yang memiliki jumlah poin yang sama Bunyi butir B. Yang bisa dipakai ketika butir A. Belum bisa menjadi penentu peringkat Dari klasemen lengkap diketahui, PSS punya selisih gol 6-38-44, Arema, 16-36-52, dan Persita Maka, tak heran jika PSS naik satu tingkat ke peringkat 14 sebelum bertanding, Arema turun ke peringkat 15, dan Persita yang kasihan karena tetap berada di zona merah Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga Sampai jumpa, salam olahraga